Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang 05 per 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, salah satu isinya adalah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Deni menuturkan, sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun, dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan, PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, jelas Alex dikutip dari siaran PERS, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Setidaknya ada tujuh klester pembahasan dalam RUU ASN, yaitu penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman, misalnya, untuk PPPK bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil, ujarnya. Aturan tersebut juga akan menjadi opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara, ASN, atau honorer yang masih belum jelas jelang rencana penghapusan pada November tahun 2023. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja, PHK, prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian masal, juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran, ungkapnya.